Mendampingi orang dengan demensia Alzheimer Mendampingi orang dengan demensia, yang selanjutnya akan kita sebut ODD, bukan tugas yang mudah. Penting memahami bagaimana tahap-tahap perkembangan penyakit demensia Alzheimer dan strategi dalam mendampingi ODD untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi ODD maupun caregiver. 7 Tahap Demensia Alzheimer Gejala penyakit Alzheimer setiap ODD bervariasi, dan laju perkembangannya pun tidak ada yang sama. Berikut 7 tahap yang lazimnya dilalui oleh ODD dan ciri-cirinya. Tahap pertama, Normal Kesehatan mental ODD masih baik. ODD tidak mengalami masalah ingatan dan pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya gejala-gejala demensia Alzheimer. Tahap kedua, Lupa yang masih normal sesuai usia. ODD sesekali mengalami kehilangan ingatan, tapi masih mampu mengatasinya sendiri, misalnya dengan membuat catatan. Tahap tiga, Hendaya Kognitif Ringan Ada perubahan ringan pada kemampuan mengingat, komunikasi, dan perilaku terutama emosi ODD. MCI, Mild Cognitive Impairment atau Hendaya Kognitif Ringan adalah gejala pra-demensia. 50-70% orang dengan MCI akan terus memburuk dalam waktu 5-6 tahun. Tahap empat, Demensia Alzheimer Ringan Berlangsung kurang lebih 2-3 tahun. ODD semakin sulit menjalankan aktivitas kompleks, misalnya menyiapkan makan malam atau mengurus keuangan. ODD juga mulai tidak menunjukkan ketertarikan melakukan aktivitas sosial yang biasa dilakukannya dan memilih berada di zona nyamannya, misalnya selalu di kamar. Dokter dapat mendiagnosanya sebagai penyakit demensia Alzheimer dan memberi obat untuk memperlambat laju penyakit. Tahap lima, Penyakit Demensia Alzheimer Derajat Sedang Di sini kemampuan ODD hidup mandiri menurun. ODD kesulitan menghitung dan membuat penilaian situasi yang baik, sehingga rentan pada penipuan, bingung, disorientasi, lupa atau tidak tahu jalan pulang, serta masalah keselamatan lainnya. Tahap ini biasa berlangsung selama 1,5 tahun. Tahap enam, Penyakit Demensia Alzheimer Derajat Sedang Berat Fungsi kognitif semakin menurun. ODD kehilangan sebagian besar kemampuan mengenali orang di sekitarnya. Emosi bisa meledak-ledak karena bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di sekelilingnya. Durasi tahap ini biasanya sekitar 2,5 tahun atau lebih. Tahap tujuh atau tahap akhir, Penyakit Demensia Alzheimer Derajat sangat berat. ODD selalu perlu pendamping untuk aktivitas sehari-hari dan menjadi seperti bayi kembali. ODD masih dapat mendengar dan mengerti apa yang dikatakan orang, tetapi hampir tidak bisa lagi merespon maupun mengenali keluarga dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!